Hai semua, jumpa lagi dengan channel next one Seri private bodyguard berhasil menghipnotis para penonton sejak penayangan episode pertama Selain ceritanya yang menarik, para serupawan para pemerannya juga tentu saja memiliki daya pikat tersendiri Menceritakan tentang Feli, seorang gadis panti yang diadopsi oleh keluarga kaya Dan dalam keluarga itu memiliki 4 putra yang semuanya tampan Namun sayangnya, antara Feli dan keempat putra itu sempat terlibat cek cok di sekolah Dan hal itu justru semakin membuat penasaran para pemirsanya Dalam video kali ini, saya mau membahas karakter dan juga profil para pemerannya Yang pertama, karakter Feli yang diperankan oleh Sandrina Michelle Untuk karakter Feli ini adalah seorang gadis lugu dan baik hati Sejak kecil dia tinggal di panti dan selalu menunggu orang tuanya datang menjemput Oleh karena itu, dia selalu menolak setiap ada keluarga yang ingin mengadopsinya Karakter Feli diperankan oleh artis cantik Sandrina Michelle Untuk kemampuan actingnya sudah tak dilakukan lagi Dia sudah kerap membintangi berbagai judul sinetron, seris, hingga movie Selain kemampuannya dalam acting, Sandrina juga memiliki paras yang cantik Sehingga tersedikit netizen yang mengidolakannya Untuk kehidupan pribadinya sih kayaknya sudah tahu semua ya Kalau dia menjadikan hubungan dengan aktor Johnny Roberts Sandrina Michelle menganut agama Islam Yang kedua, karakter raga yang diperankan oleh Johnny Roberts Karakter raga disini merupakan saudara tertua di keluarganya Dia memiliki pendirian yang keras dan pintar di bidang otomotif Dia juga memiliki wajah yang sangat tampan Dan oleh karena itu dia sangat populer Baik di sekolah maupun sebagai seorang influencer Dia menentang keras saat papanya mengadopsi Feli ke dalam keluarga mereka Karakter raga ini diperankan oleh Johnny Roberts Menjadi si pasang kekasih di dunia nyata Tentu saja kemistrinya dengan Sandrina sudah mengalir sendiri dengan luas Namun terlepas dengan siapa lawan mainnya kali ini Johnny Roberts memang selalu berhasil membawakan karakternya dengan apik Hal itu terbukti dengan kepopulerannya dalam seri-seri sebelumnya Seperti belum lama ini, dia membintangi seri seharus kawin yang tayang di WTV Johnny Roberts memeluk agama Kristen Yang ketiga, karakter Jordan yang diperankan oleh Fatasha Jordan adalah saudara Reka yang memiliki kepribadian paling tenang Dia juga menjadi satu-satunya orang yang menerima kehadiran Feli di keluarga mereka Hatinya yang baik serta ketampanan wajahnya membuat para pemirsa jatuh hati padanya Hingga tak sedikit yang berharap cinta Feli akan berlaku pada Jordan Karakter Jordan diperankan oleh Fatasha Sebagai aktor pendatang baru yang memulai debutnya di tahun 2022 Fatasha sudah memiliki follower sebanyak 475 ribu Tak hanya populer sebagai seorang aktor, dia juga merupakan seorang atlet basket loh guys Fatasha memeluk agama Islam Yang keempat, karakter Naviro yang diperankan oleh Hari Fawkan Naviro merupakan anak bungsu dari keluarga baru Feli Karakter Naviro diperankan oleh Hari Fawkan Sebagai aktor pendatang baru, dia sudah memiliki followers Instagram sebanyak 90 ribu lebih Dalam kehidupan Asmara, dia sudah memiliki seorang kekasih yang kerap ia bagikan potret kebersamaan mereka di laman akun Instagram pribadi Memiliki banyak penggemar dari kaum Hawa Tentu saja tak sedikit yang dibuat baper dengan postingan romantis dengan kekasihnya Untuk agama belum diketahui ya guys, apa yang dianuti ya Yang kelima, karakter Helga yang diperankan oleh Arya Mohan Sebenarnya karakter Helga dan Naviro itu gembar, tapi bukan gembar identik Sama seperti Naviro, Helga juga menentang kehadiran Feli di keluarga mereka Arya Mohan memeluk agama Islam dan sebagai aktor pendatang baru, saat ini sudah memiliki followers sebanyak 122 ribu di Instagram Yang keenam, karakter Klui yang diperankan oleh Zenia Zane Klui adalah teman satu panti dengan Feli yang lebih dulu diadopsi oleh keluarga kaya Namun setelah keduanya bertemu kembali, Klui sudah berubah dan memilih menutup masa lalunya sebagai anak panti Oleh karena itu, dia memaksa Feli untuk berpura-pura tidak kenal agar identitas sesungguhnya tidak terungkap Karakter Klui diperankan oleh Zenia Zane Meski termasuk artis mendatang baru, Zenia Zane memiliki kemampuan acting yang bagus Dia juga turut membintangi dua seris popular view sebelumnya, yaitu berjudul Pida dari Bermata Pening dan juga Bad Boys vs Crazy Girl Untuk kehidupan asmara, menurut kabar yang beredar, Zenia memiliki hubungan dengan Fatih Undro Namun untuk saat ini tidak ada potret kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing Jadi itulah beberapa karakter dan juga profil para pemeran seris private bodyguard Jika ada yang mau nambahin, boleh banget tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!